Halo anak-anak, selamat pagi, salam sehat. Nah, kita jumpa lagi di video pembelajaran tema 6, Motopelajaran Seni Budaya dan Prakarya. Materinya yaitu ekspresi dan pola irama lagu. Mari kita sama-sama melihat slide yang berikut ini. Nah, anak-anak, setiap lagu memiliki pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh penyanyi kepada pendengar. Pesan akan tersampaikan apabila penyanyi dapat menjauh lagu tersebut atau dikenal dengan ekspresi. Nah, ekspresinya tergantung tentang lagu yang dinyanyikan, misalnya lagu itu sedih. Nah, maka ekspresinya kita harus menunjukkan wajah dengan sedih. Nah, jika menyanyikan lagu yang senang, maka kita harus memperilatkan ekspresi senang. Nah, beberapa cara untuk menjiwai sebuah lagu diantaranya melalui pemahaman terhadap lirik dan pola irama. Nah, disini kita lihat, lirik ialah kumpulan kata-kata yang memiliki nada. Sedangkan pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan irama tertentu. Oke. Nah, bicara soal lirik dan pola irama, mari kita lihat sama-sama salah satu contoh lagu sebagai berikut. Nah, disini ada sebuah pola irama dengan liriknya. Nah, disini ada note angka, note balok, popin ciptanya, terus ada nadanya. Oke, kita dengar sama-sama. Sebentar saja kita dengar. Matahari bersinarlah terang Burung-burung pun berkicau liat Harum sebarang Bunga berkembang Sandanya hari mulai siang Oke, Pak Guru matikan. Nah, kalian sudah dengar terus separuhnya. Disini pada saat kalian mendengar, tempo lagunya itu lembut dan seperti kita mengikuti alunan-alunan musik, musik-musik. Seperti kalian mainkan musik yaitu gitar, organ, dengan secara umbut, dengan tenang. Terus ekspresi kita itu saat bernyanyi lagu ini, yaitu secara gembira atau senang. Bicara soal musik, kita akan menjelaskan sama-sama melihat tentang musik ritmis. Musik ritmis adalah musik yang tidak pernah ada namun menghasilkan irama. Nah, anak-anak, musik ritmis itu lebih umumnya itu adalah musik yang tidak berbunyi. Nah, dia akan berbunyi pada saat kita menggunakan atau menggerakannya. Untuk memainkan musik ritmis, diperlukan perhatian pada pola irama. Pola irama ini diwujudkan dengan tanda birama. Nah, yang tadi kita baru lihat, yang ada apa judulnya itu matahari. Nah, disitu ada misalnya 2 per 3, 2 per 4, 3 per 4, 4 per 4, dan 6 per 8. Takannya itu seperti ini langkah-langkah memainkan alat musik ritmis. Nah, yang pertama menguasai lagu yang akan dimainkan. Bertepuk tangan sesuai ritme pola yang benar, menggunakan alat musik ritmis sesuai lagu yang dimainkan. Seperti contoh yang tadi, lagu matahari. Kalian bisa memainkan musik dengan mengikuti lagu ritmis dengan pola irama dengan benar. Terus bisa juga tepuk tangan sesuai dengan pola yang benar. Nah, kita bicara soal birama yang tadi baru Pak Guru lihatkan tentang 2 per 4, 3 per 4, 4 per 4, dan 6 per 8. Nah, kita akan lihat satu persatu. Yang pertama itu birama 2 per 4. Nah, birama 2 per 4 adalah suatu birama yang tiap birama terdiri atas 2 ketuk. Contoh lagu Nusantara yang birama 2 per 4 adalah sebaik berikut. Yang pertama itu hari Merdeka, Cikcik Periok dari Kalimantan Barat, Ampar-ampar Pisang dari Kalimantan Selatan, Manuk Dadali dari Jawa Barat. Nah, yang kedua itu birama 3 per 4. Birama 3 per 4 artinya tiap birama terdiri atas 3 ketukan. Contoh lagu Nusantara yang birama 3 per 4 adalah sebagai berikut burung Tantina dari Maluku, burung Kakak Tua dari Maluku, Tumpiwayu dari Kalimantan Tengah, dan Disoid dari Tapanuli. Nah, yang berikut birama 4 per 4. Artinya tiap birama terdiri atas 4 ketukan. Contoh lagu yang birama 4 per 4 adalah sebagai berikut. Itu bungong, jurumpah dari Aceh, bute dari Tapanuli, incit-incit semu dari Sumatera Timur, ayam dan lepeh dari Sumatera Barat, jali-jali dari Jakarta. Nah, yang terakhir yaitu birama 6 per 8. Artinya tiap birama terdiri atas 6 ketukan. Lalu, menggunakan birama ini contohnya naik-naik ke puncak gunung dari Maluku. Nah, Pak Guru hanya menyelunjukkan 4 birama. Mari kita lihat sama-sama dari 4 ketukan atau 4 birama ini. Nah, ini biasa kalian lihat di televisi atau siaran di Youtube atau kalian nonton kontes paduan suara, biasa itu mereka melihat apa dari ayunan ababa paduan suara. Tapi Pak Guru juga perlu jelaskan, birama 2 ketukan, birama 3 ketukan, birama 4 ketukan, berama 6 berama. Nah, kurutan biasa itu ada juga apa mereka menunjukkan dengan kode yaitu dirigen. Nah, seperti yang pertama itu 2 ketukan berarti 1, 2, kalau 3 berarti 1, 2, 3, 4 ketukan, 1, 2, 3, 4, 5 ketukan, 1, 2, 6 ketukan, 1, 2, 3, 5, 6. Nah, seperti begitu. Oke, biasa kalian, biasa lihat para dirigen-dirigen, biasa membawa sebuah lagu dengan cara menggerakkan tangan, itu biasa disebut dengan dirigen. Oke? Nah, kita bicara soal alat musik ritmis. Nah, musik ritmis memiliki alat-alat musik. Yaitu yang pertama itu ada diva, terus ada drum band, gendang, trombolin, dan masih banyak lagi. Nah, alat-alat musik ini itu tidak berbunyi. Nah, dia akan berbunyi jika kita menggunakannya atau menggerakannya. Oke. Nah, bicara soal musik ritmis, di Indonesia, kita mempunyai alat musik tradisional dari seluruh seluruh daerah di Indonesia. Nah, terutama yang ada yang kita bisa lihat di sini, yaitu musik rumba. musik rumba merupakan alat musik ritmis yang digulongkan dalam jenis perkusi. Nah, rumba sendiri memiliki bentuk seperti marakas. Nah, marakas itu cara kalian memainkannya itu menggoyangkan dia punya alat musiknya. Nah, kalau di Maluku itu mereka sebut dengan rumba. Nah, yang kedua itu adalah alat musik tradisional dari Nias, Sumatera Utara. Ya, dia sama seperti Kolintang, tapi ini agak kecil. Nah, dia kurang lebih kecil daripada Kolintang. Nah, dan bilakah yang Dolili punya tidak sebanyak yang pada alat musik Kolintang untuk memainkan Dolili dengan cara dipukul dengan menggunakan alat pemukul yang terbuat dari dua batang kayu. bisa kalian lihat. Yang berikutnya itu suling Lembang. Nah, suling ini memang identik dengan biasanya kalian bisa lihat di Jawa, di Kalimantan, di daerah manapun. Nah, tapi ini sangat unik sekali miliki salah satu jenis suling yang berasal dari daerah Toraja di bagian Sulusi Selatan. Terdapat perbedaan yang mencolok yaitu ukurannya lebih besar pada dengan ukuran panjang 40-100 cm dan berdiameter 2 cm. Nah, pada umumnya suling sangat populer di Indonesia. Sebagai contoh dikenal sebagai alat musik khas Kalimantan, barat ataupun sebagai alat musik dari Sumatera Utara. Nah, yang tadi Pak Guru-Puru bilang, suling itu identik dengan Pulau Jawa, di Kalimantan, dan di Sumatera. Nah, ada lebih itu kadang kita bisa lihat dari unik-uniknya. Dari suling. Oke, yang berikut lagi alat musik Unusa Tenggara Barat. Nah, kita bisa lihat itu yaitu adalah gendang. gendang belek yang artinya gendang atau belek adalah besar. Alat musik gendang belek ini bisa dimainkan di lapangan terbuka maupun di panggung. Gendang belek ini sendiri memiliki dua jenis yaitu gendang mama atau laki-laki dan gendang nina atau perempuan. Berbeda di antara kedua jenis alat musik ini tersebut adalah bukan pada bentuknya. Tetapi pada bunyi yang dihasilkan yang mana bunyi gendang mama terdengar lebih nyaring daripada bunyi gendang nina. Oke, memang Indonesia memiliki alat musik tersebut yang sangat unik-unik sekali. Oke, dari rumba terus doli-doli suling lembang dan masih banyak lagi. Bukan hanya ini saja, masih banyak lagi di seluruh Indonesia. Oke, kita masuk dalam tugas di SDP. Tugas ini adalah perintahnya carilah 10 alat musik tradisional beserta daerah asal di Indonesia. Nah, contohnya ada di sini, Pak Guru, kita akan lihat. Nah, contohnya kita bikin contoh tugasnya. Ini kalian tulis nanti di buku kalian bikin sebuah tabel dan nomor terus alat musik tradisional dan dari asal. Nah, contohnya kayak begini, suling lembang dari Sulawesi Selatan. Cara memainkannya di Tiup. Nah, yang kedua itu ukulele Maluku dari asal dari Maluku. Nah, cara memainkannya itu di Petik. Oke, anak-anak, itu saja yang Pak Guru berikan tentang materi SBDP dengan materi ekspresi dan pola irama lagu. Nah, anak-anak, terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa mengerjakan tugas yang tadi Pak Guru baru menunjukkan. Nah, sebentar Pak Guru akan share tugasnya di grup kalian masing-masing. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih.